Direkturat Tindak Narkotika Mabes Polri berhasil menangkap jaringan sindikat ekstasi dan juga sabu. Satu dari tujuh tersangka merupakan warga negara Iran. Inilah sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan Direkturat Tindak Narkotika Mabes Polri. Di antaranya terdampak sabu seberat 600 gram. Pelaku yang berinisial MH merupakan warga negara Iran. Ia ditangkap di salah satu hotel di kawasan Tangerang, Banten dengan menyimpan sejumlah barang haram di dalam mesin laptop miliknya. Selain sabu, polisi juga berhasil mengamankan 112 kilogram ganja siap edar. Tiga rot tersangka berhasil dibukuh polisi. Sementara polisi berhasil mengamankan dua mesin percetak ekstasi, bahan-bahan pembuat ekstasi, dan ratusan butir ekstasi yang siap jual. Barang-barang ini berhasil diamankan dari penggerbekan di pabrik rumah ekstasi yang berada di Jakarta Utara. Dua tersangka berinisial A diamankan polisi. Dari Jakarta, Helmy Ades, TV One, mengabarkan.